Kerasnya alam liar memaksa hewan untuk memiliki kemampuan unik. Kekuatan, ketangguhan, dan kecepatan menjadi kunci untuk dapat bertahan hidup di alam liar. Darat, Laut, dan Udara Tiga habitat ini memiliki juaranya masing-masing dalam hal kecepatan. Lalu habitat mana yang memiliki hewan tercepat sekaligus menjadikannya makhluk tercepat di dunia. Makhluk tercepat ini berasal dari habitat udara, yaitu burung peregrin falcon. Peregrin falcon atau lebih dikenal alap-alap kawah di Indonesia adalah salah satu jenis burung pemangsa tercepat di dunia. Dengan sayap panjang dan tubuh aerodinamis, mereka telah menjadi simbol kecepatan dan kekuatan dalam dunia burung pemangsa. Falcon juga sering disangka mirip dengan burung elang, meskipun sama-sama berasal dari ordo falconiformes, namun keduanya berbeda famili. Jika elang termasuk dalam famili asipitridae, maka alap-alap kawah termasuk dalam famili falconidae. Peregrinus sendiri adalah istilah latin yang berarti pelancong. Dan ini cocok mengingat burung ini dapat bermigrasi hingga 25 ribu kilometer dalam perjalanan pulang pergi. Perbedaan lainnya dapat dilihat dari ukuran tubuhnya. Elang cenderung bertubuh lebih besar dibandingkan dengan alap-alap kawah. Oleh sebab itu, elang mampu memangsa hewan hingga berukuran besar seperti serigala, sedangkan alap-alap hanya mampu memburu hewan-hewan dengan ukuran kecil. Panjang falcon berkisar antara 33 hingga 38 cm dengan varian berat, mulai dari 330 gram hingga 1,5 kilogram. Berbekal otot dada yang kuat serta bulu yang ramping, sehingga memudahkan tubuh alap-alap kawah terbang dengan bebas. Dengan bentuk tubuhnya yang aerodinamis, burung falcon dapat mencapai kecepatan 320 km per jam. Sebuah pengujian menunjukkan bahwa burung falcon bahkan dapat mencapai kecepatan hingga 389 km per jam. Rekor ini tercatat dalam Guinness World Records. Hal ini tidak hanya menjadikan peregrin sebagai burung tercepat di dunia, tetapi juga hewan tercepat di dunia. Falcon dikenal dengan teknik berburu yang cermat dan taktis. Mereka menggunakan ketinggian untuk mendeteksi mangsa, kemudian terbang menukik menyambar dengan kecepatan kilat. Falcon tersebar di seluruh dunia, tetapi banyak di antaranya ditemukan di daerah beriklim sedang hingga panas. Meskipun kehebatan mereka, banyak jenis falcon menghadapi ancaman, terutama dari perburuan ilegal dan kehilangan habitat.